Renjana Pendekar, Jilip 28 Meski Kim Nyansu dapat berbicara panjang lebar, tetapi lukanya tidak ringan. Untung obat luka ketang sangat mejarap, sekalipun begitu dia tetap sukar melangkah, masih belum boleh bergerak. Ang Lian Hoa menyarankan agar dia merawat lukanya, setelah sembuh barulah berangkat. Tetapi Kim Nyansu tidak sabar lagi, kalau disuruh berbaring di tempat tidur betapapun dia tidak betah. Terpaksa Ang Lian Hoa menyuruh BWS Subong mengantar nona itu, bahkan melanggar kebiasaan, Kim Nyansu disewakan sebuah kereta. Matelumlah, kaum pengemis terkenal sebagai kaki besi, selamanya berjalan dan tidak pernah menggunakan kendaraan. Kebetulan BWS Subong juga seorang yang tidak sabaran, tanpa didesak Kim Nyansu dia terus membedal kereta kudanya dan sekaligus sampai dilitohtin. Setiba di kota kecil ini bahkan masih tengah malam hari kedua. BWS Subong menghentikan kereta, dia berpaling dan bertanya, apakah adik perempuan nona menunggu nona di suatu tempat di kota ini? Ya, dahulu pernah ku tinggal semalam di kota ini, tempatku bermalam itu bernama Likah Khan, di hotel itulah ku suruh dia menunggu kedatanganku, tutur Kim Nyansu. Baru pertama kali aku datang ke kota ini, entah Likah Khan itu terletak di jalan mana? Kim Nyansu melongok keluar lantas memberitahu dengan tertawa, di kota ini hanya ada sebuah jalan raya ini, hotel itu terletak di. Belum habis ucapannya, tiba-tiba saja di dalam kegelapan di sebelah timur sana bergemas suara raungan yang seram, mirip suara raungan macan tutul sebelum keluar rimba. Menyusul dari sebelah selatan juga bergema dua kali suara aneh, seperti suara tambur yang dipukul. Di sebelah barat juga berkumandang suara aman seperti benda berbunyi, lalu dari sebelah utara juga bergema suara siulan nyaring. Di tengah malam gelap mendadak timbul beberapa suara aneh itu, sampai Kim Nyansu juga gemetar dan berkerut kening, katanya, suara apakah itu, jelas seperti suara tambur, benda dan sebagainya, tapi rasanya seperti raungan binatang buas. Air muka BWS Subong berubah hebat, ucapnya dengan suara tertahan, lekas bunyi di dalam kereta dan jangan bersuara, segera dia melayang turun ke bawah kereta. Kuda penarik kereta juga ketakutan oleh suara seram itu sehingga kakinya lemas dan tak sanggup berjalan, juga mulut kuda tampak berbuih. Sekuatnya BWS Subong menyeretnya ke bawah pohon. Pada saat itulah terdengar suara kain baju berkibar tertiup angin, lantas beberapa sosok bayangan melayang tiba secepat terbang. Di dalam kegelapan tidak jelas kelihatan wajah mereka, tapi jelas semuanya memakai baju ketak dengan gerakan lincah dan gesit. Meskipun diliputi perasaan heran, tapi demi mendengar suara misterius tadi serta melihat kuda yang lemas ketakutan, diam-diam tangan Kim Nyancu segera berkeringat dingin. Dia mendekat di dalam kereta dan tidak berani bersuara. BWS Subong berlagak memegang tali kendali dan berdiri di bawah bayang-bayang pohon tanpa bergerak seolah-olah khawatir dilihat oleh kawanan Yahem Ji itu, tapi orang-orang itu toh melihatnya juga. Salah seorang di antaranya tampak merandek dan mengomel. Kereta ini sangat menyolok mata, hancurkan saja. Sudahlah, bos telah mendesak, untuk apa kita cari gara-gara, kata seorang lagi. Orang pertama tadi menjengek, jika begitu, beruntunglah kakek ini. Baru saja habis kata-katanya, beberapa orang itu telah melayang lewat beberapa tombak jauhnya. Kim Yancu melongok keluar lagi dan bertanya kepada BWS Subong, mengapa malam ini Ciampu menjadi takut perkara. BWS Subong menghela nafas, ucapnya sambil menyengir, mereka tidak mengganggu kita, buat apa kita mengganggu mereka? Apakah orang-orang ini sukar direcoki, tanya Kim Yancu. Masa Nona tidak tahu siapakah mereka? Memangnya siapa? Apakah Nona belum pernah mendengar Suokesiu, empat binatang buas, yang malang melintang di wilayah Provinsi Sujuan, Kamsiok, Siamsai dan Ohpak? Jadi mereka itulah Suokesiu? Ya, lengkap empat, semuanya datang. Konon Suokesiu ini meski sama terkenalnya, tapi masing-masing berkuasa di wilayah mereka sendiri-sendiri, biasanya jarang berhubungan satu sama lain, mengapa sekarang mereka berkumpul di sini? Ya, hal ini memang rada mengherankan, kalau tiada transaksi besar, tidak nanti Suokesiu turun tangan sekaligus secara bersama-sama, tetapi di kota kecil seperti Litohtin ini masa ada transaksi besar? Mendadak air muka Kim Yancu berubah. Dia pandang jauh ke depan sana, terlihat jalan raya sepinya, kawanannya Hengjin tadi sudah menghilang. Ia menghela nafas, lalu berkata, apakah kau memang melihat kemana perginya mereka? Seperti menghilang di gedung ujung jalan sana jawab BWSU Bong. Hah, celaka, disitulah letak likehkan seru Kim Yancu. Berubah juga air muka BWSU Bong, tanyanya, apakah adik perempuanmu membawa sesuatu benda mestika yang berharga? Bukan saja membawa benda mestika, bahkan tidak sedikit jumlahnya, jawab Kim Yancu, sembari bicara dia terus berusaha melompat keluar. Tapi BWSU Bong keburu mencegahnya, desisnya, jangan bergerak dulu, nona, lu kamu belum lagi sembuh. Kim Yancu menjadi gelisah, katanya, suoke siu ini sedemikian terkenal, tentu ilmu silat mereka pun tidak lemah. Adik perempuanku hanya sendirian dan pasti bukan tandingan mereka. Apakah aku harus berdiam diri menyaksikan dia dicelakai orang? BWSU Bong tampak prihatin, katanya perlahan, tapi biarpun sekarang nona ikut turun tangan juga tiada gunanya, malahan cuma mengantar nyawa belaka. Habis, habis bagaimana baiknya Kim Yancu menjadi kelabakan. Jangan khawatir nona, ujar BWSU Bong dengan tertawa, asalkan aku hadir di sini, tidak boleh mereka berbuat sesukanya. Meski begitu ucapannya, sesungguhnya dia pun tidak yakin akan jaminannya itu. Kalau begitu lekaslah kau mencari akal, apabila terlambat mungkin urusan bisa runyam, pinta Kim Yancu. Ker, turun tangan mereka tidak akan terlalu cepat tutur BWSU Bong sesudah berpikir sejenak. Sebelum turun tangan biasanya Suoke Siu selalu berhati-hati, makanya selama ini mereka jarang gagal. Sembari bicara dia terus mengamat-amati sekeliling sana. Dilihatnya di belakang hotel Li Kehken itu terdapat sebuah rumah kecil yang berleteng sehingga lebih tinggi daripada atap rumah di sekitarnya. Mendadak BWSU Bong tertawa lantas berkata, aku sudah kakek-kakek berusia hampir 70 tahun. Kalau Nona tidak merasa tubuhku kotor, marilah ku gendong saja, kita semiunyi dulu di atas loteng sana untuk mengawasi gerak-gerik mereka. Ya, selain jalan ini ku kira tak ada daya lain lagi, ujar Kim Yancu dengan gegetun. Begitulah, BWSU Bong lalu menggendong Kim Yancu dan memutar ke samping rumah kecil berloteng itu. Dia mengeluarkan seutas tali panjang, digantalkan pada emperloteng, lalu merambat ke atas dengan hati-hati. Meski gelisah dan wataknya tidak sabaran, namun jelek-jelek dia adalah tokoh Kang Ho yang sudah ulung, dengan sendirinya dia bisa lebih hati-hati daripada biasanya, apalagi ia menggendong orang, gerak-geriknya kurang leluasa, Bila melompat tentu menimbulkan suara, maka dia tidak berani main loncat ke atas loteng. Dari atas loteng itu dapat memandang jelas keadaan sekitarnya, terutama likehken di depannya. Kecuali kedua lampu kerudung yang tergantung di depan pintu hotel itu serta samar-samar ada cahaya lampu di kamar pengurus, Suasana sekelilingnya gelap bulita dan sunyi senyap, hanya keresekan daun pohon yang terkadang tertiup angin memecah kesunyian malam yang seram. Di bawah pohon, di ujung tembok, di balik atap rumah, di setiap tempat yang gelap lamat-lamat ada bayangan orang, namun tidak terdengar sesuatu suara yang mencurigakan. Kim Nyancu menjadi khawatir, gumamnya dengan suara tertahan, mengapa tidur jimoai seperti babi mampus, kawanan bandit sudah di depan pintu tapi dia belum lagi tahu. Di tempat gelap terdengar ada orang mencetik jari sebagai tanda, empat lelaki serentak melolos golok dan merunduk ke rumah di depan sana. Dua orang di antaranya menuju ke pintu dan dua lagi mendekati jendela. Tetapi belum lagi dekat, mendadak di dalam rumah cahaya lampu menyala terang benerang. Keempat orang itu sangat terkejut lalu berhenti dengan golok terhunus dan siap tempur. Tak tersangka dari dalam ruang lantas berkumandang suara tertawa orang perempuan yang genit, berbareng itu pintu lantas terbuka. Segera tampaklah seorang nona jelita dengan membawa sebuah lampu minyak muncul di ambang pintu. Dia memakai baju tidur warna ungu tipis, perawakannya yang ramping dan garis tubuhnya yang samar-samar kelihatan di bawah cahaya lampu. Kaget juga BWS Subong memandangnya dari jauh, pikirnya, adik perempuan Kim Nyancu mengapa secantik ini? Keempat lelaki tadi pun sama terkesima berhadapan dengan perempuan cantik itu sampai bernapas saja setengah ditahan, bahkan orang-orang yang masih bersembunyi di tempat gelap juga sama melotot. Perempuan cantik itu memang benar Ginho Anyo adanya. Dia mengerling genit, katanya dengan tersenyum mengciurkan. Kedatangan para toako ini apakah hendak mencari diriku? Iya, mestinya empat lelaki itu hendak mengucapkan kata-kata yang bengis, tapi aneh, mulut terasa kering dan jantung berdepak keras, bukan saja tidak dapat memperlihatkan sikap buas, bahkan kata-kata kasar juga sukar terucapkan. Jika kalian ingin mencari diriku, hayolah silakan masuk dan minum dulu, mengapa berdiri saja di luar, jika masuk angin kan bisa berabeh, demikian ucap Ginho Anyo dengan suara lembut sambil menggeliatkan pinggangnya yang ramping, senyumnya juga tambah genit. Dia berlagak seperti nyonya rumah yang simpatik terhadap kunjungan tamunya dari jauh, seperti sama sekali tidak tahu kedatangan orang-orang ini bermaksud membunuhnya. Keempat lelaki-laki tadi menjadi melenggong bingung. Sesungguhnya mereka sudah sangat berpengalaman, namun terhadap nona jelita tanpa senjata ini mereka tidak tahu apa yang harus diperbuatnya. Tiba-tiba salah seorang di antara keempat lelaki itu berkata sambil tertawa aneh, nyonya rumah secantik ini mengundang kita minum, mana boleh kita kecewakan kehendaknya. Biarlah aku oh pah, hari mau tutul hitam, cintia mencicipi dulu suguhannya. Di tengah suara tertawa seram, seorang di antaranya yang berbaju hitam, berbadan tinggi dengan gerak-gerik gesit segera melangkah maju. Langkahnya kelihatan sangat mantap, namun tidak terdengar suara sedikitpun. Dipandang dari jauh, orang itu seperti sangat gagah, tapi ketika mukanya tersorot cahaya lampu, seketika orang terperanjat, orang tidur saja mungkin akan terjaga bangun. Ternyata muka orang gagah itu hitam pekat, tulang pipinya menonjol dan mukanya penuh codet bekas sayatan pisau, ketika tertawa mulutnya yang lebar tampak merah mengangas seakan-akan dengan sekali caplok, lawan bisa diganyangnya mentah-mentah. Gin Ho Anil memandangnya tanpa gentar, ia malah tersenyum genit dan berkata, wah, pahlawan gagah perkasa begini mana boleh minum teh saja, syukur di sini masih tersedia beberapa botol arak simpanan. Pahlawan dengan arak, begini barulah setimpal. Cintial si macan tutul hitam terbahak-bahak. Belum lagi dia bicara, seorang lainnya sudah berteriak, keparat, perempuan ini memang menarik, betapapun aku juga mau minum satu cawan. Di tengah gelak tertawa masuk lagi tiga orang. Orang pertama tubuhnya tinggi besar dan gemuk, mukanya penuh daging lebih. Orang kedua tubuhnya tinggi kurus, mukanya pucat seperti mayat, hidungnya tinggal separuh, telinganya juga hilang satu. Orang yang ketiga tampaknya tidak begitu buruk rupa, namun jalannya yang abnormal, terimcat incut, kedua tangannya juga terus gemetar, orang bisa muak melihat dia. Kim Yan Chu saja hampir tumpah demi melihatnya dari jauh. Bentuk ketiga orang itu mulai dari kepala hingga ke kaki hak kekatnya sulit dikatakan mirip manusia. Namun Kim Ho An Yo tidak memperlihatkan rasa kurang senang, ia tetap tertawa manis menyambut kedatangan ketiga orang itu, bahkan dia memberikan lirikan yang amat menggiurkan kepada setiap orangnya sehingga membuat setiap orang itu berpikir seolah-olah lirikan si cantik hanya ditujukan kepadanya saja. Lelaki baju merah yang tinggi besar dengan muka penuh daging lebih itu terbahak-bahak, teriaknya, Buset, sudah lama aku malang melintang kian kemari, tapi belum pernah aku ang hao, harimau merah, Tio Kang melihat perempuan seksi begini, sungguh ingin sekali kucap lo kau mentah-mentah. Orang berbaju putih yang berjalan paling belakang terkekeh-kekeh, katanya, Nona jangan kaget, hao uloji, si harimau kedua, memang suka omong kasar, tapi hatinya sangat baik, sembari bicara, tubuhnya terus menggigil tiada hentinya. Ang hao Tio Kang berkata dengan tertawa, Benar, mukaku sih tidak setampan pecoa longkun, si bagus ular putih, tetapi hatiku lebih baik daripada dia. Bila kau digauli sekali olehnya, sedikitnya tiga hari kau tak bisa bangun. Begitulah sambil bersendagurau empat orang itu terus melangkah masuk kamar seperti masuk ke rumah sendiri, Hak kekatnya tidak gentar kalau-kalau si cantik menggunakan akal licik terhadap mereka. Hanya si baju kewu yang hidungnya tinggal separuh itu tetap bersikap acuh-ta'acuh, memandang sekejap saja tidak terhadap Gin Ho Anio, seolah-olah sama sekali tak punya minat terhadap perempuan. Tapi ketika dia lalu di samping Gin Ho Anio, sekonyong-konyong ia remas pantat ke Gin Ho Anio hingga Nona itu menjerit kesakitan. Akan tetapi segera Gin Ho Anio tertawa genit dan membirsikinya. Tadinya ku kira kau ini lelaki suci bersih, tidak taunya juga sama bangornya. Anjing yang suka menggigit orang biasanya memang tidak menggonggong. Tanpa menolesi baju kewu lalu berucap dengan ketus, serigala yang makan manusia biasanya juga tidak menyala. Oh oh oh, kau serigala tanya Gin Ho Anio dengan tertawa. Ya, serigala kelabu, jawab orang itu. Sesudah keempat orang itu berada di dalam kamar, si harimau merah Tio Kang lantas menjatuhkan diri di tempat tidur, ia tarik selimut dan diundusnya lalu tertawa dan berkata, ha 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 ha, harum amat tubuh perempuan ini, sampai selimutnya juga ketularan wangi, sungguh aku tidak tahan, inginku tindih mampus dia. Wah tampaknya loji sudah lupa tujuan kedatangan kita ini omel si baju kelabu. Gin Ho Anio tertawa, katanya, apapun maksud tujuan kedatangan kalian ini, pokoknya minum arak saja dulu, kan tidak menjadi soal bukan segera ia menuang empat cawan arak dan diaturkan kepada tetamunya. Pek, coa long kun terkekeh-kekeh, katanya, air, tangan nona putih mulus begini, entah arak yang kau suguhkan ini beracun atau tidak. Ang hoa melompat bangun. Ia tarik tangan Gin Ho Anio lantas dirabanya, katanya dengan tertawa, arak suguhan dari tangan putih halus begini, sekalipun beracun juga tetap akan kuminum. Benar juga, tanpa pikir dia segera angkat salah satu cawan arak itu terus ditenggaknya hingga habis. Oh pah melototi seng kawan. Ia cukup licin, ia tunggu sebentar lagi dan melihat angkuo sama sekali tidak ada tanda-tanda keracunan, bahkan si harimau merah itu bertambah gembira. Maka tertawalah oh pah alias si macan tutul hitam katanya, masa ada orang main racun di depan kita? Hihi, ku kira nona ini bukan orang bodoh sambil bicara, ia pun angkat satu cawan lantas diminum habis. Pada saat itulah BWS Subong yang mengintai di rumah seberang sana sedang tanya Kim Nyancu dengan suara tertahan, kau kira arak itu beracun atau tidak? Mungkin tidak, jawab Kim Nyancu, ai, seharusnya diberinya racun. Jika demikian pikiran nona, ku kira kau keliru besar, ujar BWS Subong sambil tersenyum. Menaruh racun di dalam arak terlalu mudah diketahui lawan, tentu saja amat berbahaya. Jelas adik perempuanmu tidak mau bertindak sebodoh itu. Memangnya dia mempunyai care lain ujar Kim Nyancu dengan geregetan. Menurut pandanganku, tindakan adikmu mungkin jauh lebih pintar daripada nona sendiri dan jauh lebih tinggi daripadaku, kata BWS Subong. Tampaknya urusan ini tidak perlu lagi kita ikut campur. Dalam pada itu terlihat Klin Hoan Yeo sedang menyuguhkan arak kehadapan Pek Choa Long Kun, katanya, apakah Kong Cu tidak suli minum arak suguhanku? Pek Choa Long Kun tertawa terkekeh-kekeh, katanya, tetapi melulu minum arak saja kan kurang menyenangkan, nona harus memberikan barang pengiring arak sekalian. Glin Hoan Yeo melirik genit, tanyanya, Kong Cu menghendaki barang pengiring arak apa? Sepanjang jalan kami mengikuti nona ke sini, apa tujuan kami masakah nona tidak tahu, kata Pek Choa Long Kun dengan tertawa misterius. Oh, barang yang tidak manis juga tidak asin seperti itu masa dapat digunakan pengiring arak ucap Glin Hoan Yeo dengan menggigit bibir. Meski barang-barang itu tidak manis juga tidak asin, tapi asalkan aku melihatnya sekejap, sedikitnya aku sanggup minum tiga cawan arak, Ujar Tek Choa Long Kun. Tapi entah nona sudi memperlihatkan tidak kepada kami barang tersebut? Jika Kong Cu menghendaki demikian, mana aku berani menolak, kata Glin Hoan Yeo sambil tertawa genit. Tiba-tiba saja dia menyingkap kain spray tempat tidur yang terletak di pojok kamar sana. Seketika pandangan semua orang terasa silau, sinar-sinar lampu seakan menjadi suram oleh cahaya gemerlapnya Ratna Mutu menikam. Seketika maca empat orang itu mendelik, tubuh Pek Choa Long Kun menggigil semakin keras. Cepatang hao melompat maju, diropnya segenggam batu permata itu, teriaknya dengan gembira, sungguh tak ku sangka begini gemuk kambing kita sekali ini. Sesudah transaksi ini mungkin selanjutnya kita tidak perlu susah payah lagi dan bisa hidup tenteram sampai tua. Pek Choa Long Kun terkekeh-kekeh, katanya, cuma sayang, barang-barang ini kan milik nona jelita ini, apakah orang sudi menyerahkannya kepada kita kan masih menjadi soal. Kita angkut saja dan habis perkara, peduli dia mau memberi atau tidak teriak anghaou. Kita ini kan orang sopan, segala sesuatu harus permisi dulu kepada yang empunya, ujar Pek Choa Long Kun dengan terkekeh-kekeh. Baik, biar ku tanya dia, teriak anghaou. Eh, mestika ratu, boleh tidak? Hahaha, kita bertanya padanya boleh atau tidak? Hahaha. Makin keras tertawanya dan makin geli rasanya, sampai-sampai ia memegangi perut dan menungging. Gin Hoa Nyo tidak memberi reaksi apa-apa, dengan tersenyum dia berkata, sebelumnya hamba sudah tahu kalian akan kemari, maka sudah ku siapkan semua barang yang kalian inginkan ini. Hahaha, memang sudah ku katakan kau ini perempuan cerdik, seru anghaou sambil bergelak. Bukan hanya batu permata ini saja akan ku persembahkan kepada kalian, bahkan masih ada barang berharga lain yang akan ku serahkan kepadamu, entah kalian sudi menerima atau tidak. Mata anghaou mendolik, teriaknya, masih ada barang berharga lain lagi. Di mana? Lekas perlihatkan kepadaku. Gin Hoa Nyo mengerling-genit, ucapnya sambil tersenyum, barang itu telah berada di sini. Coba kalian pikir, benda paling berharga apa yang terdapat pada diriku? Masa kalian tidak dapat menerkanya? Anghaou garuk-garuk kepalanya yang tidak gatal dan berteriak-teriak, tak dapat ku terka, aku tidak tahu, benda apa maksudmu. Andaikan kalian tak dapat menerkanya, biarlah akan ku perlihatkan saja ujar Gin Hoa Nyo dengan lirikan mautnya. Perlahan-lahan dia menarik baju tidurnya yang tipis itu sehingga merosot ke lantai, maka tampaklah dadanya yang menegak hanya tertutup oleh selapis kutang yang tipis remang-remang, tubuhnya yang montok dan pahanya yang mulus dengan warna kulit yang putih bersih. Biji metus okesiu melotot mirip metu ikan emas yang akan meloncat keluar dari rongga matanya, napas mereka pun makin kasar dan akhirnya megap-megap, kalau semula ada tiga bagian mereka masih menyerupai manusia, tapi sekarang hampir seluruhnya berubah menjadi binatang yang buas dan kelaparan. Biji leherang HOU tampak naik turun, berulang kali ia menelan liur, gumamnya kemudian, Oh, mestika ratuku, sungguh ini benar-benar mestika ratu nomor satu di dunia ini, jika ada anak kura-kura yang bilang ini bukan mestika ratu, maka matanya pastilah buta dan akan kuhancurkan mulutnya. Pek Coalong kun juga tambah gemetar sehingga pinggangnya hampir patah, gumamnya dengan tergagap-gagap, Nona, Nona benar-benar, benar-benar hendak memberikan barangmu yang berharga ini kepada kami. Gin Ho Anyo bersuara eilmen, ujarnya sambil tersenyum manis. Pemuda mana yang tak berbirahi, gadis mana yang tak bergerah. Perempuan bila telah dewasa yang dikehendakinya bukan lagi batu permata melainkan lelaki. Tangannya yang menutupi dada itu perlahan-lahan mulai merosot ke bawah, lalu ucapnya pula dengan suara yang menggetar sukma, tentunya para kongcu dapat melihat sendiri, aku bukan anak kecil lagi bukan? Ang Hao tertawa sambil setengah menjerit, teriaknya, bila mana ada anak kura-kura yang bilang kau masih anak kecil, seketika akan kemasukan lagi di aku perut biangnya. Mendadak Oh Pahcin Piau berkata dengan dengis, perempuan cantik dan genit macam kau ini kalau ingin cari lelaki, sekaligus satu keranjang juga bisa kau dapatkan, sebab apakah sengaja menghendaki kami? Sesungguhnya akal bulus apa yang telah kau atur? Gin Ho Anio tertawa ngikik, katanya, biarpun kalian berempat tidak terhitung cakep, tapi kalian adalah pria sejati, jantan cemerlang. Hanya anak perempuan yang masih hijau saja yang suka kepada lelaki sebangsa enak dipandang tak berferguna dipakai. Aku justru, dia lantas menunduk dan malu-malu kucing seperti gadis pingitan, lalu sambungnya dengan tertawa genit, yang ku sukai adalah lelaki jantan, jantannya lelaki. Tok Ang HOU berkeplok sambil berteriak, keparat, ucapanmu ini memang tepat, nyata pandanganmu memang tajam, anak muda yang bermuka putih seperti pupuran itu mana becus bekerja? Hahaha, cukup kau jepit dengan pahamu saja mungkin seketika itu pula keluar kuning telurnya. Tapi, tapi hamba pun mempunyai sesuatu kesukaran, tiba-tiba Gin Ho Anio menghela nafas. Ang HOU jadi mendolik, tanyanya cepat, apa kesukaranmu? Gin Ho Anio tidak lantas menjawab, ia mengerling mesra sekeliling kepada keempat orang itu, lalu berkata dengan menyesal, soalnya begini, meski batu permata ini dapat dibagi menjadi empat, tapi diriku hanya seorang saja. Di antara kami berempat hanya aku saja yang belum berbini, sudah tentu kau mestika ratu ini adalah milikku, teriak Ang HOU. Dengan menunduk Gin Ho Anio berkata, Tio Kong Chu gagah perkasa, sudah tentu terhitung lelaki tulen, bila mana ku dapatkan suami seperti dirimu, apapula yang ku harapkan lagi, hanya saja, sembari bicara, matanya dianggiam melirik Chin Piau, si macan tutul. Benar saja, belum habis ucapannya, serem tak Chin Piau sudah berteriak, teologi, barang lain boleh kuberikan padamu, tapi mestika ratu jelita ini adalah milikku, milik Chin Loto A. Loto A, si tua? Hihi, jika aku tidak mengalah, bisakah kau menjadi Loto A jengek Tio Kang alias Ang HOU atau si Harimau Merah? Chin Piau menjadi gusar, bentaknya, jadi kau tidak terima. Terima. Berdasarkan apa aku mesti mengalah padamu. Gemerdep sinar metu Gin Ho Aniyo, jelas dalam hati amat senang, tapi di mulut ia berkata, eh eh, janganlah kalian bertengkar, apabila kalian bersaudara bertengkar lantaran diriku, wah, entah bagaimana hamba harus menebus dosaku ini. Pek, coa long kun terkekeh-kekeh, katanya, ucapan nona ini memang tidak salah, kalau kita bersaudara bertengkar mengenai seorang perempuan, bukankah hanya akan dibuat buah tertawaan banyak orang? Menurut pendapatku, mestika ratu ini akan menjadi milik siapa boleh ditanyakan langsung kepada dia sendiri. Si ular putih menganggap dirinya paling cakep dan menarik di antara mereka berempat, maka jika sang mestika ratu disuruh memilih, jelas dirinya yang akan terpilih. Tapi harimau merah, serigala kelabu dan macan tutul hitam juga mengira dirinya masing-masing yang dipenujui Gin Ho Aniyo, kalau tidak masakah lirikan si cantik yang membetul sukma itu selalu tertuju ke arahnya. Baru habis ucapan si ular putih, serentak ketiga rekannya menyatakan setuju, ya, care ini memang paling bagus dan adil. Ang Hao lantas menyambung pula dengan tertawa, mestika sayang, jadilah kau engposan dan aku si pengkui, nama-nama peran dalam cerita roman kuno, pilihlah aku. Gin Ho Aniyo menunduk sambil menggigit bibir, seperti malu dan juga seperti serba salah. Kerlingannya yang mesra justru mengusap Kian kemari secara bergilir di antara keempat orang itu. Oh, Pah Chin Piau bertepuk-tepuk dada dan berkata, siapa yang kau sukai, katakan saja terus terang, tidak perlu takut. Betul, jangan takut, tukasang Hao. Bila aku yang kau pilih, katakan saja, jika ada anak kura-kura yang berani mengganggu seujung rambutmu, lihat saja kalau kepalanya tidak kugitok. hingga gepeng, sembari bicara sebelah tangannya bertolak pinggang dan tangan yang lain memperlihatkan ototnya yang kuat. Begitulah, empat orang itu sama yakin bahwa pasti dirinya yang akan dipilih oleh Gin Ho Aniyo. Sungguh luar biasa. Memang tidak mudah bagi seorang perempuan untuk membuat setiap lelaki sama merasa mabut baginya, dalam hal ini Gin Ho Aniyo harus diberi piala. Menyaksikan kejadian itu dari kejauhan, berulang kali BWS Subong juga mengurut dada. Sungguh mimpi pun dia tak menyangka Kim Nyancu mempunyai adik perempuan sehebat itu, diam-diam dia pun membatin, Untung usiaku sudah hampir 70, kalau tidak, bisa jadi aku pun akan terjun ke sana untuk ikut ambil bagian. Dalam pada itu, Gin Ho Aniyo tampaknya masih ragu-ragu, biji matanya berputar-putar dan tetap tak dapat mengambil keputusan. Lama sekali barulah ia menarik nafas dan berkata, kalian semuanya adalah lelaki sejati dan ksatria terpuji, sungguh aku menjadi bingung, entah siapa yang harus kupilih. Sesudah kupikir pergi datang, kukira hanya ada satu care untuk menentukannya. Care bagaimana tanya keempat orang itu serentak. Begini, tutur Gin Ho Aniyo dengan senyum genitnya dan lirikan mautnya, kalian kan tahu, perempuan adalah kaum lemah, setiap perempuan tentu berharap akan mendapat suami yang berilmu silat tinggi dan bertenaga kuat. Air muka si serigala kehuah yang licin dan licik itu seketika berubah, tapi Gin Ho Aniyo tidak memberi peluang baginya untuk bicara, maka cepat dia menyambung, tapi kalau kalian berempat benar-benar saling hantam sehingga ada yang cedera, tentu hatiku akan sedih. Mendengar ini, air muka si serigala kehuah berubah menjadi tenang kembali. Sebaliknya si harimau merah berkerut kening dan berkata, tapi kalau tidak saling geberak, lalu care bagaimana membedakan kufu siapa yang lebih unggul. Keparat, aku menjadi bingung apa kehendakmu sesungguhnya. Gin Ho Aniyo tertawa manis, ucapnya pula, maka hamba cuma ingin kalian menunjukkan sejurus kufu masing-masing saja, aku yang melihat dan aku yang menilai, sebaliknya tak akan merusak persaudaraan kalian sekaligus juga ketauan kufu siapa yang lebih unggul. Aha, bagus, teriak Ang HOU dengan tertawa. Tak terduga, kepalamu yang kecil ini berisi akal sebanyak ini. Pada saat itulah Kim Yan Chu yang mengintip di seberang sana berkata pula kepada BWS Subong, entah akal apa yang sedang diaturnya sekarang? Sudah tentu akal untuk memancing agar keempat orang itu saling membunuh sendiri, ujar BWS Subong. Jika memang demikian, kenapa dia tidak berdaya agar mereka lekas saling bergebrak kata Kim Yan Chu? Disinilah letak kecerdikan adikmu ujar BWS Subong dengan tertawa. Serigala kebuahmu itu telah mencurigai adikmu sedang main gila, jika saat ini juga adikmu menyuruh mereka saling baku hantam, mungkin serigala kebuahmu itu akan segera berontak. Tapi kalau empat orang itu tidak saling geberak, kira bagaimana pula bisa terjadi bunuh-membunuh? Agaknya adikmu sudah tahu, meski keempat orang itu bersaudara, tetapi satu sama lain tidak mau saling mengalah, tiada satu pun mengakui kungfunya di bawah yang lain, maka akhirnya mereka pasti akan saling hantam sendiri. Biarkan mereka baku hantam sendirikan jauh lebih baik daripada adikmu yang menyuruhnya. Kim Yan Chu menghela nafas dan tidak bicara lagi. Terima kasih telah menonton!